Bersama Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Bangka Barat, Gubernur Kepulauan Bangka Blitung Erzalde Rosman, meninjau langsung pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Bangka Barat dalam udik aman lebaran 2022. Pantauan arus penyeberangan mendekati perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, selain terjadi kepadatan pemudik didominasi penumpang pejalan kaki, kendaraan mobil pribadi, pengendara roda dua sepeda motor, juga dipadati truk logistik hingga panjang antrean di ruas jalan raya mencapai lebih dari 2 km. Gubernur Erzalde Rosman mengimbau pemudik dapat menjaga keamanan diri sendiri dan keluarga ketika berpergian. Jaga keamanan terutama keamanan diri dan kalau bawa barang jangan terlalu berlebihan, kalau ngantuk mampir, kalau capek istirahat, itu saja. Dan salam kami buat keluarga-keluarga dimanapun mereka pulang. Hal senada juga disampaikan Kapolda Bangka Blitung Irjen Polian Sultra dan kepada personel PAM yang bertugas di pelabuhan tetap menjaga keamanan, kondusivitas, kenyamanan penumpang yang akan mudik, serta kendaraan, tidak ada saling mendahului, tidak ada calo, preman yang memanfaatkan situasi dan akan ditindak tegas. Satu yang ada di sini, kita harus bisa menjaga keamanan daripada penumpang dan juga keamanan daripada kendaraan-kendaraan. Tadi juga saya sudah berbicara sama SDP untuk calo-calo ataupun preman-preman yang ada, ada koordinasi sama pengamanan yang ada untuk diberantas. Jangan sampai sudah ada antrian yang sebenarnya, ada yang mendahului karena adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bila ada, akan ditindak? Ya, jelas. Lain sisi salah satu pemudik terpaksa rela bermalam di pelabuhan untuk dapat menyeberang untuk berlebaran di kampung halaman. Ke Prabu Mulih. Prabu Mulih. Dari jam berapa antri? Dari jam 12 malam. Malam? Semalam. Baru ini berangkat? Oh, disana ini berangkat lah. Oh, ini bang tiket berapa sekarang? Biasa Rp909.000. Oh, sebenarnya. Jadi siang ini baru berangkat? Insya Allah. Dari semalam jam 12? Dari semalam. Inap di pelabuhan? Inap di pelabuhan. Diprediksi arus mudik mendekati lebaran terus meningkat dan mencapai puncak kepadatan pada H4 dan H3 Idul Fitri, 1443 Hijriah. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Bitung melaporkan. Dari bangka Barat, Hamdani, TVRIah. Dari bangka Barat, Hamdani, TVRIah. Dari bangka Barat, Hamdani, TVRIah. Terima kasih.